halo halo teman-teman welcome back with me Joyce dan di video kali ini seperti biasanya saya akan mereview jam tangan lagi ya guys ya tapi sebelum itu bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu di bawah sini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys support terus channel ini supaya bisa berguna teman-teman Oke teman-teman sekarang tanpa basa-basi lagi kita akan review jam tangan Bruno Cavalli dan mulai dari kotaknya dulu ya guys dan bisa dilihat ini kotak teman-temannya warna putih dan ada jahitan terus disini pastinya ada tulisan Bruno Cavalli Oke sekarang kita langsung buka aja ya guys 123 dan tadaaa teman-teman ini dia jam Bruno Cavalli tipe 1894 M dan sekarang kita coba lihat dalamnya ini ada sertifikatnya kartu garansinya Bruno Cavalli seperti ini ya guys ya oke kita taruh lagi dan kita lihat jamnya Oke teman-teman jam Bruno Cavalli 1894 M ini merupakan jam tangan keluaran baru dari Bruno Cavalli di tahun 2020 juga ya teman-teman bisa dilihat ini modelnya karena keren sih lingkarnya ini ada angka-angka lumayan bersa juga ya guys ya lingkarnya bisa diputar ya teman-teman dan arah putarannya hanya satu arah aja ya sekarang kita lihat bagian dalamnya guys ini lumayan ramai lumayan ramai juga ya bagian dalamnya karena ada bulat-bulatannya dan ada segi dan sebenarnya ini fungsinya bisa untuk kau indah guys jadi di dalam gelap ini akan terang warna hijau begitu Oke guys di kamera jelas ya Oke sekarang kita lanjut Oke guys dan untuk jarum-jarum bagian dalam ini bukan corona ya tapi ini ini multifunction ini fungsinya untuk hari dan yang sebelah sini 24 jam nanti bawahnya lagi ini tanggal untuk settingnya sangat gampang teman-teman tinggal tekan ini aja lihat ini sudah bergerak sudah bisa setting dari tombol ini dan untuk bagian tanggal juga bisa setel di bagian tombol yang kedua ini ini teman-teman dan untuk settingan 24 jam ini kita hanya perlu setting di jam utamanya aja guys ini kita tarik dan otomatis yang 24 jam ini juga akan mengikuti ya guys Oke saya akan setting jam sekarang jam 6 kurang 5 menit ya guys jam 6 kurang 5 menit bisa dilihat bagian fungsinya 24 jam itu menunjukkan ke-17 ya teman-teman jadi enggak semua jam tangan yang ada nombor tiganya ini kurang lagi guys ada juga yang multifunction kita sekarang kita ukur-ukurannya dulu ya guys ini enggak penggaris ujian dan kita coba ukur ini sekitar 4,2 cm guys dan untuk ketebalannya sekitar m2 dan fokus yang auto-fokus dan sekitar 1,1 guys untuk tangannya sekitar 2,1 cm atau 21 mm guys untuk bagian tombol tengahnya ini ada logo Bromo Kawai ya teman-teman Oke guys sekarang kita lanjut di bagian casing belakangnya bisa dilihat ini untuk ketahanan air 30 meter dan bisa dilihat ada tipenya 1894 M dan ada bahan stainless steel B ya guys itu saja sih dan bisa dilihat untuk penutupnya ini ada logo Bromo Kawai sama tulisan Bromo Kawai juga guys dan untuk bukanya tinggal tekan ini aja jam tangan Bromo Kawai ini sebenarnya cocok bagi kalian yang suka sport tapi tidak suka berat guys soalnya jam ini lumayan ringan oke sekian dulu video kali ini bagi kalian yang suka sama video ini bisa di like komen dan share ya teman-teman dan bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe ya guys soalnya subscribe itu gratis terima kasih sudah menonton dan see you in the next video guys dadah sub indo by broth3rmax